Ya oke, selamat bertemu di channel saya Terima kasih yang sudah subscribe Kali ini saya akan mencoba mengupas tentang tayangan TVRI untuk SMP Tanggal 22 April 2020 Yang berupa soal dan pembahasan Oke, kita langsung saja Kalau tayangannya, nanti silahkan disimak saja ya Di TVRI Oke, yang pertama adalah soal nomor 1 Nanti kalian akan dikasih pertanyaan Yaitu, apakah keunikan Tari Lenggang Nyai? Tari Lenggang Nyai ini memiliki keunikan pada ide penciptaannya Yang berdasarkan cerita rakyat Petawi Yaitu namanya Nyai Dasimah Nyai Dasimah itu menceritakan tentang kehidupan seorang wanita Yang ingin memperjuangkan kebebasan untuk memilih cinta sejatinya Dan pada cerita ini bisa diambil nilai moralnya Selain itu, pusana yang dikenakan adalah perpaduan dari pusana Cina dan pusana Betawi Nah, ini adalah keunikan dari Tari Lenggang Nyai Kemudian setelah ini nanti akan muncul soal yang kedua Soal yang kedua Itu tentang pertanyaannya adalah Apakah perbedaan pola lantai tari tradisional dan tari kreasi? Ini adalah maha mata pelajaran seni budaya Walaupun di IPS juga sebagian ada Jawaban dari pertanyaan tersebut Kalau kita melihat dari pola lantai tari tradisional Pola lantai tari tradisional lebih terikat pada pola yang sudah ada Sedangkan pola lantai tari kreasi baru Itu dapat diubah dengan kebutuhan dan kreativitas penari Jadi, kalau untuk tradisional itu ya Sudah tradisi turun-temurun ya Jadi, tidak ada perubahan Tapi, kalau untuk yang tari kreasi Ya, akan bisa berubah sesuai kebutuhan Kreativitas penari juga Biasanya menyusulkan juga dengan perkembangan zaman Oke, kemudian kita lanjut Soal yang berikutnya itu soal nomor tiga Tentang ceritakan sinopsis dari Tari Lenggang Nyai Sinopsis adalah cerita pendeknya ya Ini adalah soal tentang bahasa Indonesia Oke, untuk sinopsisnya kurang lebih seperti ini Tari Lenggang Nyai adalah salah satu kesenian tari masyarakat Betawi di Jakarta Yang terinspirasi dari kisah hidup Nyai Dasimah Menurut cerita yang beredar Nyai Dasimah merupakan seorang wanita cantik dari Betawi Yang berada dalam kebingungan untuk memilih pendamping hidupnya Nah, itu cerita singkat atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinopsis Oke, mudah-mudahan tayangan video ini berguna untuk kalian Jangan lupa tetap belajar dan simak tayangan TVRI Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Oke, tetap di rumah Belajar di rumah saja Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb